Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian, di video kali ini gue akan melanjutkan bermain game war robot, nah kali ini gue akan mencoba kombinasi senjata untuk robot hawk yang menurut gue mungkin cocok untuk kalian coba juga, nah disini untuk kombinasi senjatanya adalah menggunakan senjata semuta dan kramula, nah sebelum masuk ke gameplaynya disini gue akan menjelaskan sedikit apa aja sih yang akan gue gunakan di pertempuran kali ini, nah ini untuk robot hawknya ya, oke, nah disini untuk robot hawknya disini gue akan menggunakan robot hawk yang berada di level 9, dan untuk pilotnya disini gue akan menggunakan pilot klay rozer ya, untuk hawk ya, untuk kemampuannya seperti ini ya, masih level 30 untuk pilotnya, dan untuk senjatanya disini 2 kramula ini berada di level 6 ya, dan untuk semutannya berada di level 7, nah selanjutnya untuk yang namanya modulnya, nah disini gue akan menggunakan 3 modul pasif, yaitu yang pertama ada nuklir amplipir, yang kedua ada anti kontrol, dan yang tiga ada repair amplipir, kalian bisa mengikuti kombinasi yang seperti ini juga untuk robot hawknya, dan selanjutnya untuk modul aktifnya disini gue menggunakan repair unit, oke itu dia untuk beberapa hal yang akan gue gunakan di pertempuran kali ini, menggunakan senjata semuta dan kramula untuk robot hawk, oke langsung aja kita ke gameplaynya, let's go, oke langsung aja kita masuk ke pertempuran, dan milih modenya itu adalah pencobaan cepat, biar pah biar modenya random, dan selanjutnya juga kalau minggu kemarin gue gak upload video, dan minggu-minggu sebelumnya uploadnya juga sedikit random, bukan hari senin ya, karena disana gue mengerjakan tugas kuliah, jadi ya gue gak bisa ngatur waktunya juga ya, sorry juga guys, dan langsung aja kita masuk ke gameplaynya, jadi gue minta maaf untuk hal tersebut, jadi simpelnya seperti itu, dan kita akan ambil suar terlebih dahulu, karena ini adalah mode serang suar, ya ini map yang cukup bagus ya komod gue, detailnya cukup unik juga, karena ada-ada kapalnya juga tuh yang kapal itu, gak tau lah namanya apa, kita paku saja ke yang namanya pertempuran, dan disini gue gak akan terlalu main barbar juga ya, karena gue tau robot hawk ini robot yang lembek, kalau kalian gak main hati-hati, nah kita akan serang juga, di bagian depan langsung aja gunakan kemampuannya, dan gunakan kemampuan dari hawknya, let's go, apakah dapet kill, let's go, dapet 1 kill, lumayan ya, dan gue gak terlalu ingin barbar ya, untuk kali ini, ya gue lihat dulu robotnya, gue robot pake hawk, jadi otomatis ya gak barbar, kalau barbar sedikit mengecewakan masinya, mengecewakannya karena pasti robotnya cepat hancur, oke langsung kita terbang lagi, kita gunakan kemampuan, disini ada musuh ya, ini musuhnya sangat barbar banget ya, untung tim gue bisa menahannya, sangat luar biasa, kemampuan dari hawk, oke, ini adalah robot skyroar ya, kita serang, dapet kill, dapet 2 kill, luar biasa, dan disini, ada 2 musuh di depan, kita serang terus, gak apa-apa, pake semuta ini, senjatanya belok ya, kalau kalian, yang belum tau, senjata semuta itu bisa belok, dan kramola, dan ada satu lagi, untuk senjata yang tipe sedang, yaitu adalah razor, itu adalah 3 senjata yang bisa belok, ya itu adalah keunggulan dari, menggunakan semuta, dan kramola, di robot hawk ini ya, jadi kalian gak harus, memunculkan diri kalian, lalu mengarahkannya, jadi cuma, ngumpas sebagian gitu, jadi kan, mainnya lebih santai juga, apalagi kalau udah mk2 tuh, lebih santai banget, tinggal gini aja, dim, turunnya belok sendiri, luar biasa, oke, kita serang aja, sebenarnya gak boleh nyerang, prisa reflektor sih, karena kalian akan terkena damage juga, hawk juga memiliki prisa reflektor, jadi musuh akan berpikir 2 kali, untuk menyerang robot hawk ini, dan, dapet triple kill, kita langsung turun ke bawah, ada semuta, eh semuta lagi, ada sky rose maksudnya, nah sky rose yang menggelinding, itu robot yang nyebelin sih kalau menurut gue, oke, depan ada 3 target ya, 3 atau 4 ya, 4, ada 4, eh ada 5 cuy, semuanya disitu, kita gunakan kemampuan, waduh, gak ada targetnya cuy, sorry sorry sorry, untungnya gue menemukan kemampuan, karena disana ada orbital ya, kalau kena orbital atau mother ship, ya kemampuan dari mother ship, itu sangat berbahaya juga, untuk robot hawk, takutnya aja nih, ada gue kena itu ya, apesnya, takutnya aja, oke, disitu ada share up ya, kita secicil aja, jadi gue disini gue mainnya santai juga, gak usah barbar, kita secicil aja, secicil bantuin damage, nah damagenya kan, dapet, hancur robotnya, waduh, ini ada smootol lagi cuy, yang senjata biasa belok, wah kan, nah, apa gue bilang, robotnya lembek, lalu kita terbang lagi, kita serang, nice, oke, wah lah lah, wah masih siapa nih, waw thank you, mender, atas healnya thank you, jadi gue bisa safety lagi, lumayan dapet heal gratis, dari robot healer terbaik, menurut gue, oke, kita serang terus, let's go, come on ya, dapet juga, aduh ada absorber, come on, ah udah kena kemampuan, langsung gas kun, aduh mana sih, ya ya ya, let's go, dapet, 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 come on ya, ya ya, dia keburu, ya, keburu kesana, gak apa-apa, kita gunakan semuta, dan, dapet kill, luar biasa, dan, disi depan, ada robot, apa ini, kayaknya robot, Orochi ya, kita gunakan kemampuannya, lah, kenapa kesana, aduh, mereka jadi terbang, aduh, salah-salah guys, oke, disini kita sudah, lumayan 5 menit ya, menggunakan robot hawk ini, dapet, dapet double kill, lumayan, kita harus hati-hati dulu, nah, mendarat juga, kalian juga harus hati-hati, dan, robot hawk juga, udah pernah gue review, dan ada gameplaynya juga, ini, gameplay untuk kombinasinya, kalau kalian, tidak tahu ya, disana gue menjelaskan, kemampuannya juga, untuk review, lumayan lengkap juga ya, kalau mod gue, langsung digunakan kemampuan, dan serang robot, share up, wah, dia pakai kemampuan itu ya, module active, nah, di kanan ada musuh, gue tahu, nah, kan bener, soalnya udah pilih, gue lihat heal tuh, kenapa darahnya, berkurang ya, sedikit-sedikit, ternyata ada musuh, ini musuh yang sangat kuat, nih robot ini, robot vanryer, sebuah robot tank, yang gue rekomendasikan, buat kalian miliki gitu, kalau ada kesempatan, ya kalian, buat ini di bengkel nih, lumayan bagus nih, kita serang lagi, enak ya, pakai semuta, mainnya santai, dapat satu kill, oke, ya, kita mendarat, hati-hati, kita maju dikit ya, aduh, gak enak cuy, bahaya, udah 4 menit, cerisa 4 menit lagi masyidnya, lah, ah, aduh, ya, kena orbital, apa gue bilang, robot ini lembek, kalau kena orbital, ya udah gak apa-apa, kita gunakan, robot, python, muromeds, ya, lumayan cukup banyak, untuk robot yang sudah gue review, muromeds juga udah pernah gue review juga, pokoknya linknya ada di deskripsi video kali ini, kalau kalian penasaran untuk review-review robot yang sudah gue review, gitu, simpelnya, atau enggak playlistnya aja gue simpan, di deskripsi video tentunya, dan, apalagi nih, kita main santai lagi aja deh, gak usah barbar, entah mengapa, kali ini gue gak mau barbar juga ya, gue jarang banget yang namanya, mabar ya untuk sekarang, sorry juga, kalau kalian ingin ngajak mabar, gue gak, terlalu sering, buka game robotnya ya, mungkin kalau kalian yang join di discord, kalian tahu alasannya kenapa, tadi juga gue udah jelasin alasannya kenapa, kalau videonya random, untuk waktunya, biasanya hari Senin, ini hari Selasa, hari Kamis, jadi gak jelas gitu uploadnya, sorry juga, gak apa-apa ya, yang penting, tetap nonton ya, thank you, yang udah nonton, pokoknya thank you, makasih banyak banget, dan, kita main aman aja, ya, kalau mood gue, kalau ngepake hawk, jadi garing nih, karena target kita, menggunakan hawk, yang dikombinasikan dengan, smuta, dan cramola, sayang sekali ya, hawknya hancur, di menit keempat ya, sisa 4 menit lagi maksudnya, ya kalau di tempatnya, menit ke enam, udah hancur hawknya, kita mau barbar dikit aja, gak apa-apa, ini juga robot lembek sih, tapi robotnya lumayan bagus robot titan yaa apa kan cur, kita tunggu belum, 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 belum gak kena, yaa diambil ternyata wait, oh gue kira itu musuh cuy, ternyata teman satu tim gak apa-apa, luar biasa tersisa woi di belakang ada musuh ternyata tersisa 1 menit 45 detik, setelah itu kita akan memenangkan pertempuran, mungkin saja untung kita terbang ya, disitu ada robot apa ya, di Venant, mungkin mungkin saja, mungkin gue gak tau juga itu robot apa waduh, damage nya sakit cuy wah, wah, wah aduh, lah ternyata MK3 Transformer kekuatan Transformer ternyata robot ya, itu robot yang sangat bagus sih hok ya, kalau udah MK3 ke titan juga itu dmg, tadi kalian juga bisa lihat dmg yang mengerikan ya ya, gue gak akan jelaskan terlalu banyak juga untuk robot hoknya tersisa, berapa menit lagi 1 menit lagi waduh, suaranya beda dikit cuy beda 1, kita mau ngasih 3 suara oke, nice 4 suar dikuasai dapet gak? oke yaudah, kita akan bar-bar dikit ya karena kita menggunakan robot pendrir yang sudah di review juga banyak sih yang sudah di review robot wih, jalan kilat gede 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 g ya nggak apa-apa kita dapat 8 kill ya fokusnya berarti kecil gua Oke disini kita bermain di liga ahli tentunya ya takutnya kalian menganggapnya ini tiga perak gitu ya Oke langsung saja kita kesimpulan ya di sini kita sudah masuk ke yang namanya kesimpulan untuk gameplay kali ini atau pertempuran kali ini menggunakan robot Hawk yang dikombinasikan dengan senjata semuta dan kramola ya mod gua untuk kombinasi semuta dan kramola digunakan di robot Hawk itu prok rekomendasi yang cukup bagus ya komod gua di sisi lain kalian juga mainnya santai kalian juga sudah lihat juga pada saat gua di jempolnya gua mainnya santai nggak barbar sesuai keinginan gua karena gua nggak ingin barbar dan semuta dan kramola ini memiliki keunggulan karena seluruhnya itu auto-amp atau bisa belok walaupun kalian mengarahkannya ke depan musuhnya di kiri otomatis tulurnya itu akan belok kiri gitu sebabnya seperti itu dan walaupun kramola dan semutanya masih level 6 untuk kramolanya serta semutanya masih level 7 ini dmg juga udah lumayan juga dan di sisi lain kalian harus menggunakan pilot yang namanya pilot kyle rozer karena disana gua tau gua sangat merekomendasikan untuk pilot ini digunakan di robot Hawk ya dibandingkan pilot yang satunya lagi gua lebih merekomendasikan pilot kyle rozer ya kalian tahulah yang kalau kalau pada saat kalian menggunakan kemampuannya otomatis pilot itu akan memberikan yang namanya lockdown itu enggak terlalu rekomendasi komod gua untuk pilot yang tersebut karena untuk kyle rozer ini memiliki kemampuan yang namanya kebal terhadap efek ya sebagiannya seperti itu jika robot ini terkena lockdown dan suppression kemampuannya aktif atau ketika robot ini terbang jadi efeknya itu akan diangkat menjadi kebalan jadi semuanya kayak anti kontrol kalau kalian tidak tahu ya semuanya seperti itu untuk kemampuan dari kyle rozer makanya gua merekomendasikan nah jadi untuk yang namanya kesimpulan dalam video kali ini menggunakan semuta kamu lah digunakan di robot Hawk dan bagaimana buat kalian untuk kombinasi kali ini apakah bagus atau biasa aja atau kalian memiliki kombinasi senjata lainnya untuk robot Hawk coba kalian tulis di kolom komentar dan buat kalian yang para suhu ya mungkin kalian ada rekomendasi lainnya coba kalian tulis di kolom komentar untuk yang namanya modulnya untuk robot Hawk ya mungkin bang harus jangan begitu bang harusnya pakai ini gitu oke mungkin cukup sekian video kali ini terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini sampai akhir semoga video kali ini bermanfaat dan jika kalian suka video kali ini jangan lupa tinggalkan like dan tulis aja subscribe channel ini dan jika ada kesalahan dalam penyampaian kalian bisa koreksinya di kolom komentar gua Rian sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati